Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Kembali lagi disini bersama Putihah Dalam pembelajaran matematika kelas 8 di semester 2 Nah pertemuan kemarin kita sudah mempelajari peluang empirik Dan yang hari ini akan kita pelajari adalah peluang teoretik Oke sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini Marilah kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ya sekarang kita masuk ke peluang teoretik dalam kehidupan sehari-hari Nah kalau kemarin kita membahas tentang peluang empirik Yang contohnya adalah saat peluang untuk pertandingan sepak bola Ya ada lagi peluang kejadian uang yang dilempar Nah sekarang yang kita pelajari adalah peluang teoretik Nah contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Misalkan Ayo, lo kok? Ah, cun Terima kasih Terima kasih Ya sekarang kita cari untuk peluang ayah membeli mobil berwarna merah Nah ini kita ketahui Misalkan ya Dimisalkan untuk mobil silver itu A Mobil merah itu B Mobil putih itu C Mobil hitam D Dan mobil hijau E Ada pun transmisinya Yang pertama itu ada transmisi manual Itu kita misalkan dengan M Ada yang otomatis kita misalkan dengan O Supaya lebih mudah Nah selanjutnya yang ditanya Berapa peluang ayah memilih mobil merah dengan transmisi otomatis Berarti kita buat dulu nih ruang sampelnya Ada transmisi manual, ada transmisi otomatis Dan mobilnya ada A itu silver, merah, putih, hitam, dan hijau Berarti yang kemungkinan pertama adalah silver manual Yang kedua ada merah manual Yang ketiga putih manual Yang keempat ada hitam manual Yang kelima ada hijau manual Yang keenam ada silver otomatis Jadi O A Yang kedua ada merah otomatis Yang ketiga Eh, kok ketiga Kedelapan Ada warna putih otomatis Selanjutnya yang kesembilan Ada warna hitam otomatis Yang kesepuluh ada hijau otomatis Oke, sekarang sudah ketahuan semuanya Ini cara membuat tabel untuk ruang sampel itu seperti ini Jadi atas, bawah Atas, sampe, gitu ya Selanjutnya, untuk peluangnya Rumusnya adalah PA atau peluang Sama dengan banyaknya kejadian yang diharapkan Nah, yang diharapkan itu apa? Merah otomatis Merah otomatis ada berapa? Ada warna merah otomatis Merah itu B Sama O Oh, cuma ada satu Berarti Merah otomatisnya itu Banyak kejadian yang diharapkan itu Satu per jumlah seluruh percobaan Itu tadi ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Jadi, satu per sepuluh Mudah ya? Nah, itu tadi Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari Nah, untuk lebih memudahkan lagi Di sini, Putia, ada contoh soal yang pertama Yaitu Dua buah dadu Hitam dan merah Dadu tahu ya Yang dipakai untuk Monopoli Ular tangga Seperti itu Nah, dua buah dadu Hitam dan merah Dilempar bersama-sama Peluang munculnya dadu pertama Bermata tiga adalah Nah, kita buat dulu ruang sampelnya Nah, di sini Dadu yang pertama Itu kan matanya ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Atau lingkaran hitamnya Ya Ada yang Sisi pertama ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan yang dadu kedua juga sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Nah, kemungkinan-kemungkinannya Itu kan bisa jadi Mata dadu Untuk dadu pertama itu yang keluar adalah satu Kedua juga satu Ya kan? Mata dadu yang pertama keluar satu Yang kedua, dua Dan seterusnya Sampai semuanya terisi Sama kita buat ruang sampelnya ya Supaya lebih memudahkan kita Nah, selanjutnya Berdasarkan tabel Ya, berdasarkan ruang sampel Banyaknya seluruh percobaan itu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, dan seterusnya Ada tiga, puluh, enam Nah, selanjutnya Untuk kejadiannya Ya, kejadiannya yang diharapkan adalah Muncul mata dadu pertama itu bermata tiga Berarti kan ini yang bermata tiga Pertamanya tiga Tiga koma satu Tiga ketemu dua Tiga ketemu tiga Dan seterusnya sampai tiga ketemu enam Jadi banyaknya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam Maka Munculnya mata dadu bermata tiga Peluangnya adalah Na per Ns Dimana Na adalah kejadiannya yang diharapkan Yaitu ada enam Kemungkinan Dan Ns itu seluruh percobaannya Ada tiga puluh Enam Maka enam per tiga puluh enam Bisa kita sederhanakan ya Ini sama-sama dibagi Enam Enam dibagi enam Satu Tiga puluh enam Dibagi enam Sama dengan Enam Oh maaf Enam Jadi Ketemu Satu per Enam Peluangnya Untuk muncul mata dadu bermata tiga adalah Satu per Enam Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.